Ada kecenderungan untuk penawaran umum belakangan ini, mungkin sekitar 1-2 bulan terakhir. Pertama dari sisi kupon itu akan lebih mendekati ke batas kanan ya. Jadi kalau kita bahas sedikit mungkin penawaran umum obligasi itu biasanya akan diberikan range ya. Kupon berdasarkan tiap tenornya. Sebelumnya mungkin sudah mulai dengan adanya, dengan likuidity yang cenderung flash, tadi seperti yang kita bahas, kupon itu di finalnya setelah dilakukannya book building, penawaran umum itu akan mendekati ke level kiri ya karena cukup banyak ya penawaran yang masuk. Namun saat ini mulai ada kecenderungan untuk pergerakan kuponnya mulai mendekati batas atas karena ada kecenderungan penawaran yang masuk itu nampaknya berkurang gitu ya. Saat ini kita lihat juga nampaknya dari para underwriters itu lebih agresif ya untuk melakukan penawaran karena tadi ya nampaknya semakin sulit seperti yang dibahas Pak Doni, tentunya untuk obligasi korporasi harus menyesuaikan kuponnya dan ini tentunya nanti akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga rata-rata gitu ya atau kosofan dari perusahaan-perusahaan yang ada di bond market kita. Nah kita lihat nampaknya memang kalau dibandingkan kita asumsikan tidak ada operation twist seperti beberapa periode kenaikan suku bunga sebelumnya nampaknya ada sedikit perubahan karena secara hubung obligasi korporasi majoriti ada di tenor yang cenderung pendek ya mungkin di tenor 370 hari 3 tahun atau 5 tahun mungkin paling panjang majoritinya itu di 7 tahun gitu ya. Sementara mungkin sampai saat ini konsensus yang lebih terbentuk di pasar mengingat tadi yang seperti saya bahas tenor pendek nampaknya menurut market itu lebih ke arah sekitar 6-7 tahun ke bawah gitu ya. Sehingga hampir secara otomatis kenaikan yield lebih terasa di tenor-tenor yang cenderung pendek tadi. Jadi ini ya pasar corporate bonds nampaknya lebih merasakan kenaikan suku bunga secara umum saat ini. Dan nantinya mungkin akan berdampak pada kenaikan interest expense ya. Baik artinya kalau Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga cuannya hingga akhir tahun ini seperti apa ini akan mempengaruhi pasar obligasi kita? Oke nampaknya mungkin akan lebih cepat ya dan lebih besar juga adjustment dari kupon yang ditawarkan terutama untuk penawaran umum itu di primary market dan secondary market juga nampaknya jika terus dilanjutkan gitu ya operation twist untuk ke depannya mungkin adjustment dari sisi harga juga akan semakin besar gitu ya. Dan mudah-mudahan gitu ya karena sampai saat ini sebenarnya likuiditas di pasar itu masih tersedia gitu ya belum dalam posisi yang mengkhawatirkan. Mudah-mudahan para penerbit obligasi, para perusahaan-perusahaan yang menjadi perbit atau calon perbit itu dapat melakukan adjustment terhadap ekspektasi mereka atau ruang ya, ruang untuk mereka memberikan kupon sehingga penawarannya kebutuhan keuangannya itu dapat terpenuhi. Baik kita akan berhenti lagi ke Pak Doni. Pak Doni kalau di Bank Mega sendiri apakah Anda ada data perbandingan kondisi pasar obligasi baik itu negara atau korporasi ya di saat sebelum adanya kebijakan operation twist dan sesudah adanya kebijakan ini? Ya dari kami dari Bank Mega kita tidak mempunyai data operation karena kita di Bank Mega lebih banyak kita menjual untuk government bonds ya Mbak. Jadi untuk saat ini kita memfokuskan beberapa seri bonds yang bisa dijual di Bank Mega. Demikian. Baik. Dan apabila nantinya Bank Indonesia kembali menaikan suku bunga acuan hingga akhir tahun 2022 Anda lihat apakah ini akan secara signifikan mempengaruhi pasar obligasi kita? Jadi begini, mengenai operation twist ya. Kalau kita lihat sebenarnya kan operation twist itu kita, BI itu ingin melakukan penjualan SBN dalam jangka pendek dan juga penjualan SBN jangka pendek dan juga pembelian SBN jangka panjang. Dengan adanya mereka melakukan hal ini, menurut saya pasti akan yield yang ditawarkan kepada investor asing lebih menarik. Nah ini terbukti dengan adanya Bank Indonesia bisa meredam capital outflow yang terjadi dari Indonesia dengan adanya operation twist ini. Nah kalau kita lihat perkembangannya, kalau misalkan memang operation twist ini pada dasarnya amat krusial. Tetapi amat krusial dalam ini mengingat efeknya yang akan timbul dari operation twist ini cukup memberikan dampak yang baik terhadap baik itu SBN maupun pergerakan mata uang. Jadi menurut saya untuk ke depannya, untuk operation twist ini, kalau memang BI ingin terus melanjutkan, menurut saya ini lebih baik daripada nanti Bank Indonesia melakukan intervensi besar-besaran dari cadangan devisannya. Demikian. Baik.